Bismillahirrahmanirrahim kita akan awali sharing kita hari ini tentang kurikulum merdeka dulu ya, diawali dari pengembangan kurikulum ini yang terupdate adalah mengenai kurikulum merdeka, nah mari kita pelajari bersama apa sih kurikulum merdeka itu, kemudian seperti apa keunggulannya bagaimana nah kita akan pelajari bersama ya, baik bu Fenty akan share screen terlebih dahulu untuk penjelasan mengenai kurikulum merdeka ini kita awali dari slide yang pertama ya, nah ini mengenai kurikulum merdeka nah tentunya ada yang pernah dengar ya, apa sih kurikulum merdeka itu, banyak yang sudah mendengar baik, disini bu Fenty akan memperlihatkan dulu ya, bahwa tapi yang slide yang penting-pentingnya ya, akan dipelajari, kita masuk saja pada disini, bahwa sebagaimana yang kita ketahui kurikulum is the heart of education jadi, kurikulum is the heart of education itu, bahwa kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan ada yang mau berpendapat apa sih maksudnya kurikulum itu jantungnya pendidikan kalian paham gak? maksud dari kurikulum jantungnya pendidikan ada yang paham silahkan ada yang mau ngasih pendapat maksudnya apa kurikulum sebagai jantungnya pendidikan itu silahkan ada nah, silahkan karena bu Fenty gak bisa lihat layar ya kalau udah share screen ada yang mau berpendapat apa sih maksudnya kurikulum jantungnya pendidikan ada bu, udis bu ya, silahkan karena kurikulum menjadi jantungnya pendidikan itu seperti halnya jantung di dalam organ tubuh manusia yaitu keadaan kedudukannya sangat penting bahkan sangat utamalah prioritas nah, begitu pun kurikulum di dalam pendidikan kedudukannya itu sangat penting dikarenakan kurikulum itu bisa dikatakan sebagai pendoman bagaimana penyelenggaran pembelajaran ke depannya baik luar biasa bayangkan saja kita sebagai manusia kalau jantung kita bermasalah tentunya organ lainnya pun bermasalah nah, sama di pendidikan juga ketika kurikulumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya kurikulum itu terdiri dari ada tujuannya apa sih kemudian tujuannya gak jelas kemudian setelah tujuan materinya apa strategi menyampaikannya mesti bagaimana evaluasinya mesti bagaimana bayangkan saja ketika kurikulumnya tidak sesuai dengan tujuan keberhasilan pendidikan maka akan sangat kacau ya misalnya ketika jantung seseorang lemah maka organ lain pun akan lemah begitu juga ketika kurikulumnya itu lemah maka sebuah sekolah sebuah pendidikan tentu saja akan kacau nah, itulah pentingnya kurikulum nah, jadi kalau kita lihat nih kurikulum menurut undang-undang sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003 bahwa yang dinamakan kurikulum itu adalah kalau tadi Yudis bilangnya pedoman ya itu juga sangat bagus bahwa kurikulum itu adalah pedoman gitu kalau gak ada kurikulum kita akan kemana gak ada pedomannya nah, kalau disini berdasarkan undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana jadi di dalamnya itu ada berbagai rencana ya dan seperangkat pengaturan apa saja tujuannya misalnya tujuan pendidikan di Indonesia itu untuk apa sih nah, kemudian di sebuah sekolah misalnya kayak di staipi nih tujuannya apa kemudian setelah tujuannya misalnya Tavaku Fidin tentunya isinya juga menggambarkan Tavaku Fidin masa iya tujuannya Tavaku Fidin tetapi isinya materinya strukturnya gitu ya bahan pelajarannya gak sesuai kok Tavaku Fidin yang dipelajarinya gak ada satu pun misalkan pembahasan kitab misalnya kemudian juga caranya nah, caranya itu metode penyampaiannya strateginya pendekatannya nah, itu harus nyambung kemudian ya ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu baik dari nanti ya tujuan nasionalnya kemudian turun ke tujuan institusinya kemudian dari institusi tujuan ke setiap mapelnya gitu ya dari mapel secara spesifik misalnya pada kadek tertentunya nah, ini yang dimaksud dengan kurikulum kemudian selanjutnya akan kita pelajari juga nah, ini sedang rame-ramenya sekarang kurikulum merdeka nah, kita akan mengenal nanti ya kurikulum 2013 ada ktsp 2006 ada juga kurikulum kbk 2004 misalnya nah, kemudian ada 94 ya cbsa dan sebagainya namun pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing mengenai kurikulum merdeka nah, disini disampaikan bahwa kurikulum dengan pembelajaran intrakurikular yang beragam jadi merdeka disana itu banyak versinya ya jadi merdeka disini bahwa seorang guru atau seorang murid atau sebuah sekolah nah, nanti merdekanya itu seperti apa nah, secara umum kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran dengan intrakurikular yang beragam dimana konten akan lebih optimal kalau peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi nah, jadi di kurikulum merdeka itu nanti beragam kontennya untuk anak visual materinya seperti apa untuk anak audio kontennya seperti apa untuk anak kinestetik kontennya bagaimana untuk anak yang belum berkembang kontennya seperti apa untuk anak yang sudah mahir cakap dan sebagainya kemudian juga di kurikulum merdeka disini ada versi murid guru dan siswa kalau versi murid kurikulum merdeka itu adalah bebas bahwa siswa itu bebas menentukan dia mau belajar dengan cara apa misalnya tadi kalau Yudis Bu Penti aku pengen belajarnya dengan cara mendengarkan saya senang nih kalau belajar dengan storytelling atau dengan mendengarkan podcast mendengarkan audio misalnya itu anak-anak audio seperti itu tapi berbeda lagi misalnya kalau Dewi misalnya saya semangat belajarnya Bu kalau dengan mengamati gambar mengamati poster atau lihat film misalnya itu karena dia anak visual tapi beda lagi misalnya kalau saya kalau Irna saya gak senang mendengarkan saya gak senang mengamati saya gak senang menggambar tapi saya senangnya praktek nah itu jadi Merdeka di sini bebas menentukan dengan materinya yang sama misalnya tapi dia belajar dengan cara yang berbeda atau misalnya ini misalnya dibedakan ya sesuai kemampuan misalnya ada kelompok anak jadi di kurikulum Merdeka itu gak boleh ngajar dulu sebelum memetakan kebutuhan anak misalnya Bu Fenty megang 20 siswa ternyata dari 20 siswa itu terbagi menjadi 4 kelompok ada kelompok yang belum berkembang dia masih belum paham mengenai sebuah materi misalnya tentang fotosintesis dia belum paham kalau bahasa arah misalnya tentang isim misalnya dia belum paham kemudian ada kelompok tertentu yang sudah cakep misalnya udah agak paham sedikit kemudian ada kelompok tertentu yang sudah mahir dia mengenai isim sudah sangat tahu dengan beragam kemampuan disini maka di kurikulum Merdeka guru itu memiliki keleluasaan jadi Merdeka disana itu leluasa untuk memilih berbagai perangkat ajar disesuaikan dengan kebutuhan murid disesuaikan dengan minat murid ada misalnya kalian mengajar bahasa Arab ada murid yang dia itu minatnya itu keolahraga maka misalnya sama materinya tentang Imla Imla misalnya insya misalnya mengarang tapi anak-anak yang minatnya keolahraga dia suruh mengarangnya itu tentang olahraga anak-anak yang seni dia suruh mengarangnya itu tentang seni yang dia minati anak-anak yang senang science misalkan ya dia mengarangnya tentang science yang dia minati jadi di kurikulum merdeka itu guru punya keleluasaan memilih berbagai perangkat ajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar jadi guru tidak boleh maksa murid kita itu butuh apa murid kita itu minatnya apa gaya belajarnya apa kecerdasannya dimana makanya di kurikulum merdeka itu tidak ada istilah ranking karena setiap anak itu juara di bidangnya masing-masing baik nanti kita akan praktekkan juga ya misalnya kalian aku gaya belajarnya apa kecerdasan saya dimana minat saya dimana nah seperti itu kemudian ciri khas dari kurikulum merdeka itu juga ada yang namanya P5 project penguatan profil pelajar Pancasila nanti akan dibahas secara spesifik disana ada 6 dimensi ada 7 tema bahwa sebuah sekolah harus merancang proyeknya masing-masing sesuai dengan kondisi karakteristik sekolahnya nah seperti itu selanjutnya apa sih keunggulan kurikulum merdeka nah keunggulannya apa nah kalau disini bahwa kurikulum merdeka itu sebetulnya ya lebih sederhana kemudian tetapi mendalam jadi kalau dulu kan di K13 kita itu KD-nya banyak kalau Uventi dulu ngajar misalnya ngajar PAI KD-nya itu ada sampai 8 banyak sekali kompetensi materi yang harus dipelajari nah di kurikulum merdeka itu disederhanakan jadi fokus materinya yang esensial aja esensial saja sesuai dengan pas murid kita jadi belajarnya itu materinya sedikit tetapi mendalam bermakna gak buru-buru dan menyenangkan jadi dalam pelajari sebuah materi itu mendalam bermakna misalnya setengah jam di awal itu ada pertanyaan pemantik dulu di kurikulum merdeka itu misalnya kayak kalian belajar tentang apa energi misalnya ada pertanyaan pemantik dulu misalnya Yudi kalau kamu ke sekolah gak sarapan dulu lemes gak nah itu lemes gak kalau ke sekolah gak sarapan dulu lemes bu lemes tapi kalau kamu ke sekolah sarapan dulu lemes gak gak ya nah itu maksudnya itu adalah pertanyaan pemantik padahal dia mau ngajarin tentang energi oh ternyata dari makanan yang dimakan itu ternyata ada sumber energi bahwa makanan itu bisa menghasilkan energi sehingga tubuh kita menjadi kuat karena ada energi dari makanan yang dibentuk misalnya nah jadi gak langsung energi adalah nah kalau dulu kan kayak gitu ya nah di kurikulum merdeka itu tidak jadi dalam pembelajaran itu lebih mendalam kita analisisnya lebih mendalam kemudian pembelajarannya bermakna gitu ya betul-betul yang anak rasakan gitu bahwa dia itu memang merasakan misalnya ketika mengajarkan matematik ya ini bu Penty punya uang 1 juta nih kalau bu Penty punya uang 1 juta silahkan 5 orang ke depan nih kalau bu Penty punya uang 1 juta kira-kira dapat berapa ya setiap orangnya nah jadi jangan hanya nalar-nalar yang tidak ada itunya ya bisa berupa dengan narasi cerita dulu misalkan nih kalau si Anu dia dikasih uang jajan sekian oleh ayahnya kemudian dia bagikan ke temannya sekian kemudian temannya juga misalnya memberikan dia juga sekian nah itu jadi ada cerita dulu gitu jadi betul-betul dimaknai dipahami oleh murid jadi gak keburu-buru dan pembelajarannya menyenangkan gitu ya paikem gembrot pembelajaran aktif inovatif kreatif menyenangkan gembira dan berbobot jadi bukan hanya seperti sekarang kan mencret ya metode ceramah terus sehingga santrinya itu DDCH duduk diam catat hapal hanya seperti itu nah itu tidak seperti itu nah kemudian di antara keunggulan yang lain ya bahwa kurikulum merdeka itu ini ya muridnya tidak ada program peminatan di SMA-nya jadi peserta didik memilih matel sesuai minat bakat dan aspirasinya nah jadi kalau dulu kan kelas 10 langsung gitu ya langsung dibagi-bagi ini kelas apa kelas IPA kelas IPS nah sekarang tidak ada lagi program peminatan jadi semuanya memilih matel semuanya disamakan dulu ya di kelas 10 gitu ya mereka memilih dulu matel yang sesuai minat bakat dan aspirasi dia gitu kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik tentunya ya TARL teaching at the right level guru itu mengajar sesuai dengan level anak misalkan anak A itu kemampuannya rendah anak B kemampuannya tinggi misalnya pembelajaran itu dari tujuh tujuan pembelajaran si anak A itu dia mampu menyelesaikan semuanya tetapi si B itu dia dari tujuh itu hanya 5 TP yang dia berhasil pelajari nah itu hanya jadi catatan dulu ya tidak ada isilah tidak naik dalam kurimu mudika tetap naik tetapi ada catatan dari guru sebelumnya memang si B ini dalam topik B gitu ya dia belum berkembang dia belum paham gitu dia belum memahami materi nah itu jadi ada ada seperti itu kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah ya di kurikulum mudika itu ada ciri khas masing-masing di setiap sekolah sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dimiliki ya baik oleh muridnya atau sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya nah itu boleh berbeda misalnya dalam contoh proyeknya nanti sekarang sudah banyak ya proyek-proyeknya itu sesuai dengan kondisi alam mereka misalnya ada sekolah yang dekat Mbak Gendit misalnya dia bikin olahan ciri khasnya di proyeknya bikin olahan makanan eceng gondok misalnya ya kayak kemarin dipakai njeng tuh Bumai dia bikin apa dari pisang karena banyak pisang disana ya kemudian dibikin proyek buat tepung ya tepung dari pisang dari cangkang na bisa digunakan kemudian pisangnya juga dibuat tepung gitu ya sehingga ketika dibuat kue itu lezat disesuaikan dengan masing-masing sekolahnya kemudian tentunya keunggulan kurikulum merdeka itu lebih relevan lebih interaktif ya kan ciri khasnya pembelajarannya berbasis proyek misalnya berbasis proyek sehingga anak-anak itu bisa mengeksplore isu-isu aktual misalnya tentang isu lingkungan isu kesehatan jadi anak-anak itu langsung dibawa ke TKP misalnya jadi di kurikulum merdeka itu gak boleh dari pagi sampai duhurtnya diem di kelas ya jadi kita bawa keluar misalnya misalnya tentang ingin diperlihatkan ke masyarakat oh kita bawa ke tempat pemungutan sampah sama anak-anak dilihatin ada masalah yang harus kita hadapi masalah sampah nah kita diskusi sama anak-anak interaktif menurut kalian kalau sampah ini tidak di apa tidak diselesaikan gimana akibatnya anak-anak diskusi sampai pada akhirnya kira-kira solusinya bagaimana nah kemudian nanti anak-anak misalkan ada yang berpendapat di kita olah bu yang organik kita pisahkan dengan non-organik yang organik kita jadikan pupuk misalkan yang non-organik kita jadikan sebagai hiasan misalnya nah itu banyak lah ya kemudian nah ini penerakan kurikulum merdeka juga didukung ya ada perangkat ajarnya itu nanti kalian boleh buka ada platform merdeka mengajar kayak buku paketnya bahan ajarnya itu sudah ada di platform digitalnya ya kemudian ada pelatihan-pelatihannya bahkan ada kalau program sekolah penggerak itu ada pendampingan sampai 3 tahun bagaimana perubahan dari ke-13 ya ke kurikulum merdeka dari mulai membuat menyusun KOSP-nya kurikulum operasional satuan pendidikannya kemudian bagaimana strategi pembelajarannya kemudian assessmentnya seperti apa itu didampingi kemudian ada jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi jadi jangan jangan sampai terpikir ah udah kurikulum merdeka nanti mengganggu sertifikasi nah ini guru-guru banyak yang berpendapat seperti itu karena kan di kurikulum merdeka itu boleh sistem blok boleh reguler sistem blok itu misalnya kayak belajar PKN itu bisa hanya dalam 2 bulan diselesaikan bisa misalnya nanti di semester berikutnya mapel yang lain nah itu di kurikulum merdeka itu memang lebih fleksibel seperti itu kemudian nah ini selain penerapan kurikulum ya didukung juga dengan PMM kalian harus bisa juga mengakses ya platform merdeka mengajar platform merdeka mengajar ini menjadi referensi menjadi inspirasi di dalamnya itu ada pelatihan mandirinya sehingga kita pelatihan gratis dikasih sertifikat tetapi secara online kita bisa lihat sekolah inspirasi projek di sekolah yang lain seperti apa pembelajaran diferensiasi yang lain seperti apa nah ini bagus ya pemerintah menyiapkannya nah di platform ini konsepnya luar biasa ini feature-feature nya ada pengembangan buru ada assessment nanti kalian bisa lihat assessment ada pelatihan mandirinya ada bukti karya kalau kalian punya karya bisa di upload disini ya ada bagaimana assessmentnya perangkat ajarnya ini bisa dilihat pokoknya jangan mengajar sebelum belajar setelah belajar harus berkarya nah ini luar biasa ya platform merdeka mengajar nah di kurikulum merdeka ini ada regulasi-regulasinya dulu kan kita di pra-pandemi ya kita menerapkan kurikulum 2013 sampai 2019 dulu ya semuanya kemudian di pandemi 2020-2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan ada kurikulum darurat kurikulum darurat itu adalah K13 yang disederhanakan kayak jam pelajarannya disingkat KD-nya juga di persedikit gitu ya kemudian di tahun 2021 sampai 2022 pemerintah membolehkan ada sekolah yang K13 boleh kurikulum darurat boleh sudah memulai ini kurikulum merdeka dulu namanya kurikulum prototipe ya di sekolah penggerak dan SMK di PK kemudian ini masih berupa pilihan kemudian di tahun 2022 sekarang 2002 2003 2004 pemerintah membolehkan ada sekolah yang masih kurikulum 2013 boleh kurikulum darurat boleh kurikulum merdeka itu masih hanya sebagai opsi silahkan dipilih masih sebagai pilihan belum diwajibkan nanti ada IKM 1 IKM 2 IKM 3 kemudian di 2024 penentuan kebijakan kurnas kurikulum nasional hasil evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran nah baik nah ini regulasi yang harus dipelajari Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL kalau dulu itu SKL kan sebelumnya Permendikbud nomor 20 tahun 2016 misalnya sekarang ini sudah ini kemudian tentang standar isinya Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 kalau dulu di K13 Permendikbud nomor 21 tentang standar isi kemudian kalian harus tahu juga penjelasan di K13 permendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022 ini hanya memilih saja jadi boleh memilih di sebuah sekolah itu apakah dia menggunakan kurikulum 2013 IKM 1 tetapi menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka atau kalau pilih IKM 2 dia sudah kurikulum merdeka tetapi perangkat ajarnya dari pemerintah kalau sudah IKM 3 mandiri berbagi dia kurikulum merdeka dan bikin sendiri perangkat ajarnya tidak dari pemerintah dia nyusun sendiri kemudian ini tentang CP nanti kalian akan mempelajari tentang CP ini adalah di keputusan kepala BSKAP nomor 8 tahun 2022 kemudian juga bagaimana menyusun P5 profil pelajar Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada di BSKAP nomor 9 ini juga penting untuk dipelajari nanti boleh baca baca nah ini dilewat saja karena waktu kita nah ini yang tadi yang saya ibu jelaskan bahwa pemerintah sekarang menerapkan tiga jadi memberi kesempatan kepada tiap sekolah untuk memilih boleh mau nomor satu K13 masih tapi menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka boleh nomor dua kurikulum merdeka tetapi perangkat ajar dari pemerintah tadi di platform merdeka mengajarin boleh milih nomor tiga sudah K13 dan harus menyusun mengembangkan perangkat ajar oleh sekolah itu sendiri nah ini ya kemudian disini nah ini kalau pilih KM1 ini ya nanti kurikulumnya seperti ini kalian belum dilewat saja dulu yang ini ya nah sudah selesai mengenai kurikulum merdeka nah tetapi disini mungkin kalian yang bu kalau kita pilihnya tahap 1 ya mandiri belajar tadi kurikulumnya masih K13 tetapi pembelajarannya sudah pembelajaran berdiferensiasi berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan beradaptasi dengan kebutuhan murid belajar sesuai gaya belajar murid belajar sesuai dengan minat murid belajar sesuai dengan kecerdasan murid belajar sesuai dengan kemampuan murid nah ini teaching at the right level kemudian menerapkan prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka misalnya kayak ada tes diagnostik dulu misalnya ada tes kecerdasan dulu kemudian ada tes gaya belajar dulu ada tes kepribadian dulu ada tes minat dulu misalnya kemudian bentuk soalnya menggunakan pola AKM assessment kompetensi minimum ada literasi numerasi karakternya gitu ya nanti soalnya itu dimana Nabi Muhammad dilahirkan nah sepertinya tetapi ada stimulusnya gitu ya kemudian ada ya berbagai hal terkait AKM prinsip-prinsip assessmentnya di kurikulum merdeka ada formatif sumatif gitu ya nanti akan kita pelajari bersama rapornya yang milih tahap 1 itu masih rapor kurikulum 2013 kemudian proyeknya nah ini melaksanakan P3 ya profil pelajar Pancasila nah berdasarkan contoh modul tadi yang ada di platform merdeka mengajar kemudian dokumennya karena masih mandiri belajar KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan dokumen gurunya masih silabus istilahnya ya istilahnya masih RPP kalau yang yang menggunakan kurikulum merdeka kan sudah gak ada istilah silabus RPP diganti dengan modul ajar KIKD dengan capaian pembelajaran nah seperti itu banyak sekali yang berubah di kurikulum merdeka nah ini kalau 2 dan 3 ini seperti ini kalau sebuah sekolah menggunakan kurikulum mandiri berbagi dan mandiri berubah bedanya hanya kalau mandiri berbagi mah harus bikin sendiri kalau berubah mah dia boleh dari pemerintah strukturnya 100% struktur kurikulum merdeka yang memilih kurikulumnya mandiri berbagi bahan ajarnya membuat modul ajar sendiri jadi ini pengganti RPP namanya modul ajar bahan ajarnya membuat modul ajar sendiri ada bedanya dengan RPP itu diantaranya ada pertanyaan pemantiknya ada pemahaman bermakna ada disana itu sangat terlihat dengan apa ada glossariumnya kemudian penilaian assessmentnya juga berbeda banyak sesuatu yang berbeda kemudian pembelajarannya itu sudah wajib menerapkan pembelajaran diferensiasi baik diferensiasi proses konten produk kemudian menerapkan 5 prinsip pembelajaran kemudian assessmentnya sudah menggunakan AKM prinsip-prinsip assessment kurikulum merdekanya dari mulai formatif sumatifnya dilakukan bagaimana menyusun KKTP kriteria ketuntasan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu dulu KKM sekarang sudah ada nggak KKM sekarang namanya KKTP rapornya mengikuti kurikulum merdeka P5 membuat model proyek sendiri kalau dulu KTSP dokumen di kurikulum kurmernya sekarang KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan dokumen gurunya prota prosem dulu RPP sekarang modul ajar kemudian sekarang wajib ada modul proyek P3 jadi ada rapot khusus untuk proyek itu ada rapot khususnya seperti itu mungkin untuk pengantar dicukupkan sekian dulu nanti disini masih banyak selainnya apa sih kurikulum merdeka sampai peran kapan strukturnya seperti apa akan kita pelajari nanti lagi karena kalau di zoom itu kalau langsung banyak banyak juga tidak efektif mungkin saya tutup saja dulu saya stop sharing dulu kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab silahkan di termin pertama boleh nanya dua orang penanya dipersilahkan ada yang ditanyakan siapa yang akan menanyakan Yudis Islami Madani yang paling aktif dari tadi silahkan Yudin yang pertama terkait tadi ada pemerintah memberikan tiga opsi ya bu seperti tahap dua tahap tiga apakah nantinya ada pengaruh enggak bu ke